Intro Baik, masih bersama kita di WIB waktu Indonesia Bercanda Baik, meskipun harusnya kita bercanda Tapi kita lihat keempat peserta kita Masih berpikir keras untuk memecahkan Banyak teka-teki kita di TTS Teka-teki sulit, kita kasih semangat untuk kedua tim Oke, kita runtuhkan orang itu Baik, ayo Semangat Santai Kita kunci Apakah seorang wakil rakyat bisa melengkang kesenayaan dengan menggunakan jalur Santai Buka Sayang sekali Kita buka Oke, Pak Seorang wakil rakyat bisa melengkang kesenayaan dengan menggunakan jalur Astagfirullah Tapi kalau tol turun semanggi Biasanya Bisa keluar semanggi Turun semanggi itu Gak bisa, Pak Kalau keluar semanggi, ganjil genap Gak bisa keluar semanggi Loh, makanya dipasin dong Kalau itu kan diganggap pasin Bapak Arjen dari mana saya tanya Arjen Mau dari gerokan apa dicawak? Iya, kalau itu kan ganjil genap Tapi kan tetap aja lewat tol keluar saja Saya pernah ke gedung DPR via tol gak bisa Kenapa? Saya ambil tol paling kanci Keluar di Cirebon saya Pak kadang di sini tidak saya tulis tol paling kanci Kenapa? Pak, masa muka senaya cari jalur santai? Ya, sena ada kalau mau masukkan pakai jalur nambat Itu kan jurnamnya jurno santai dong Santai ya Eh, Pak-Pak naik mobil online Pak-Pak muka senaya lewat jalur mana? Jalur santai ya Bapak tadi dari awal menggunakannya Ini politik Jelas Ingat Bapak mendekatkan daripada kita Ingat ya Ini politik Politik Politik, Pak! Politik, Pak! Hei! Iya, iya Politik pada Fiatto! Pak, ngomongin politik apa? Angkutan, Pak! Fiatto, Fiatto! Jelas kalian, Fiat Bluetooth! Mau dijelaskan pakai Apa? Via Palen, Via Palen Ini, nanti gak mau teori politik apa yang dipakai? Sekarang tanya, saya tanya sebentar Wakil rakyat kita yang di Senayan itu urusannya politik apa? Politik Urusan yang kajak politik gak jalan kalau gak ada jalannya Pak Urusan IKTP Tadi Calontong, tadi Calontong bilang ini pertanyaan politik Ternyata jawabannya pertanyaan transportasi Pak, kita lihat Nah dulu belum dijelas nih, belum dijelasin Apa? Ini transportasi dari politik Di Senayan itu kan sudah jelas-jelas urusannya di bidang politik Iya, udah jelas Ya kan? Memang mereka ada komisi-komisi yang ada ngurusi pendidikan Ada yang mengurusi tentang kesehatan Dan terus kan gak ngomong gitu Ada sosial budaya Udah, 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 ngerti? Oh, minta Oke, baik Kita lihat Untuk melenggang ke Senayan gitu loh Jadi Kalau melenggang kan dia gak lewat, dia jalan kaki pasti kalau ngelenggang Pak Ya udah jadi gini, jadi buat semua warga negara Indonesia yang ingin berkarir dalam dunia politik Ya Menjadi wakil rakyat, ingat Untuk bisa melenggang ke Senayan Betul Tidak perlu kampanye, tidak perlu masuk partai Tidak perlu kuliah di fisik Masuk fiatur Masuk fiatur Masuk fiatur Anda masuk gedung DPRM Masuk Tidak perlu Fiatur Kalau ngomong grogol Keluar semanggi Dari cawang Keluar senayan Puter balik Kita sudah sama-sama mendengarkan Kita gak protes ya, kita gak protes ya Kita sudah sama-sama mendengarkan Calontong menjelaskan dengan begitu bijak Dan keempat peserta kita menerima dengan lapang dada luar biasa terakhir Tidak perlu menerima kasih Silahkan Mereka maik mobil Silahkan Tim Tidak mungkin Tim Tim Silahkan yang saya tebutkan kuliner bapak hati-hati dong dijaga jawabannya mau apalagi pasti kuliner bapak jangan suka keceplosan gitu jawabannya sembol ah mereka dua manusia penuh jebakan untuk hidupnya wisata asyik 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 membuat bandung terkenal dengan tempat wisata asyik apakah itu jawabannya emang gak yakin sih jawabnya tapi harga diri kalau jawab bener bapak sering nonton dangdutan di bandung bandung mana suaranya asyik luar gitu asyik asyik ngaco aja ngaco family pake familie familie eh jangan lama belakangnya familie yang penting bianur yang penting bianur yang penting bianur familie gue gak jawab kuliner hei kita kunci familie bolan martabak bronis sus membuat bandung terkenal dengan tempat wisata familie kita lihat eh jangan belanda bolan martabak bronis "-sus mombuat?" membuat bandung terkenal dengan tempat wisata beli kue hydration biodan martabak brownis sus itu enak wanya ini naian emang martabak kue mart�� tak banyak bukan kue nggak masuk pak nggak bisa martabak gue mbak martabak marta waktu mau mungang berarti bukan kue bilang Pak beli kuenya rasa coklat beli martabak rasa coklat beli sudu bukan beli non beli kue saya pernah ke tempat wisata tempat tour gitu ya disitu kan ditulis ada wisata kuliner wisata religi wisata alam iya kan saya nggak pernah Pak lihat ada tersedia wisata beli kue itu nggak ada di mana itu Pak di Bandung katanya di jawab lagi bantuin di mana coba Pak jawab saya lagi ngobrol sama Kang Ridwan Kamil Cukur di bilangin wali kota Bekasi nih Halo Kang Emil iya ini lagi ada syuting saya di waktu Insel Tanda wali kota Bandung iya katanya katanya Bandung itu adalah tempat wisata beli kue Dicarakan Dicarakan saya dicarakan ceri kone ceri cek saha cek saha cek saha ngobrol lagi saya bilang kuliner Kang tapi calon itu gak percaya boleh langsung ngobrol Pak maaf Kang udah 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 ya Kang Emil kenapa wali kotanya loh oh iya siap siap kan iya siap rasain Kang Emil minta tim B dikurangi 50 Pak karena mengganggu ketertiban kuis kok mengganggu ketertiban kuis kok mengganggu ketertiban kuis kok nanya pak wali kota kan pasti tau betul aturan kuis ini seperti apa Anda berarti menurut Kang Emil Anda termasuk mengganggu ketertiban kuis Maaf Cak coba di cek dulu ke bulan kalau yang aduan gitu loh ini tadi Kang Emil udah komunikasi dengan yang di bulan oh udah eh akhirnya ini teman kita minas 50 eh sekarang poinnya kita lihat tim A 0 tim B minas 50 berikutnya silahkan tim A satu menjulur mendetak ini tentang sekolah bodo amat artinya eh sekolah biar pintar kok bodo gimana kan Fiato tadi politik Fiato bujur sekolah topok nah nah ini sekolah ya biasanya nih yang sering dapat nilai 100 saat ulangan aduh aduh oke tiga dua satu jawabannya apa eh ya udah ya udah kita jawab yang luar biasa apa tuh pandai pak pandai ya jawabannya 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 yang sering dapat nilai 100 saat ulangan pandai apakah itu jawabannya malu malu saya coba tiba jawabannya ini saya sama Pepi pernah satu sekolah meskipun hanya satu tahun ya ya sebelum Pepi waktu itu siapa yang di D.O Pepi jadi ketuaan jadi kami pernah satu sekolah meskipun hanya satu tahun ya waktu itu Pepi harus bertugas katan gua katan gua katan gua jadi pertukaran pelajar kami sih tahu jawabannya pakat banget tulis lagi yang sering dapat nilai 100 saat ulangan Herman karena Herman anak paling pintar dia rajin banget pak duduknya di depan kalau dalam Doraemon dia itu Dekisugi ini jawabannya agak di luar logika ya pak masa bisa dapat nilai 100 padahal kan Herman sering ngantuk ya pak ya nah makanya dia memang ngantuk jadi gara-gara dia sering dapat nilai 100 muncullah idiom idiom aku sih Herman heran dia dapat nilai 100 jadi tidak Herman karena 100 tuh bagus dia gak perlu ikut Herman iya baik kita kincu kunci kunci yang sering dapat nilai 100 saat ulangan Herman apakah itu pasti kita saksinya ya sayang sekali jawabannya salah ini sekolah mana dulu sekolah mana dulu sekolah kami mah Herman tapi jawabannya apa yang sering dapat nilai 100 saat ulangan kertas kertas menurut bapak yang mikir tuh kertas ya pak yang punya otak tuh kertas ya pak iya pak tapi kan gini pak orang kalau di kelas gitu pak kan gak ada pengumuman yang mengatakan kertas ini dapat 100 kertas ini dapat 100 nggak ada budi dapat 100 wawan dapat 100 bukan kertasnya yang dibaca gurunya apa itu yang dibaca gurunya nilai nilainya ada dimana tuh di pikiran guru pak berarti berarti guru gak perlu membaca adam di pikiran aja boleh iya di hafalin sama gurunya kalau sampai gak hafal salah sebut dimana kan jepenci gurunya yang salah nah yaudah gini yang jelas salah apa aja ikuti yang ustaz soat anda tidak bisa ngeklaim bahwa anda dapat nilai 100 kalau di kertas itu tidak ada nilainya oke baik berarti luar biasa kita lihat kedua tim menerima dengan lapang dada yang boleh kita kasih tinggal lagi tinggal lagi tinggal lagi tinggal lagi tim B masih ada dua soal ada dua soal dua atau enam tim B nah itu tuh yang kecil lah dua yang banyak yang ada kertasnya tuh oke lima kotak huruf E di kotak kedua kita minum pakai kertas nelen kalau minum gak ditelan berarti gak diminum beratakan kesini kita minum pakai telan telan kalau gak nelen telan telan mau apa mau apa nih nelen nah takutnya di masalahin oh gak gak saya bukan orang yang cerigis kan bisa telan bisa telan pakai nelen kalau gak kalau gak ditelan kumur-kumur pak kalau gak disemburin ya maksudnya kita gak tahu telan atau telan itu lah maksudnya ya telan telan itu lah pokoknya ya kita minum pakai telan nelen telan apakah itu salah satu jawab sayang sekali bukan itu yang dimaksud tim A silahkan sepertinya wajahnya sangat jarah makan juga pakai nelen karena biasa kita minum pak kita udah memutuskan jawaban adalah gelek minum gelek gelek gitu pak gimana ajaannya gelek terserah dia udah pintar ini baik kita kunci kita minum pakai gelek apakah itu jawabannya sayang sekali bukan itu yang dimaksud dan ternyata jawabannya adalah iya dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu itu oh gak bisa dong itu harus jejer gak boleh dipisah ya itu kan dikit emang baso di kuahnya dipisah apa 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 yang yang itu 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 yang